Kota Semarang resmi berada di status PPKM level 1 menyusul keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan juga level 1 Meskipun saat ini kasus COVID-19 melandai, namun pemerintah Kota Semarang meminta kepada masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penularan COVID-19 Memasuki PPKM status level 1 Dinas Kesehatan, Kota Semarang akan terus menggenjot percepatan vaksinasi COVID-19 di sejumlah kecamatan yang capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen seperti di Kecamatan Mijen, Tugu, Genuk, Cadisari, dan Kecamatan Semarang Utara Sampai saat ini prosentase vaksinasi dosis pertama di Kota Semarang sudah lebih dari 100 persen dan dosis kedua lebih dari 80 persen Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 serta pentingnya mentaati protokol kesehatan untuk menjaga penularan COVID-19 juga gencar disampaikan Tiga hal yang selalu kita lakukan dalam dua bulan terakhir ya sejak kita level 2 itu sudah kita lakukan yaitu melakukan percepatan vaksinasi ini memang capupan vaksinasi kita juga Alhamdulillah untuk V1 sudah 100 persen tepatnya sekarang ada di 105 persen V2 juga sudah 82 persen nah daerah-daerah atau pelurahan bahkan kecamatan yang prosentasinya masih di bawah 70 persen ini yang kita menjadikan prioritas Pemerintah Kota Semarang terus mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pencegahan penularan COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah